Selamat siang Sobat Inspira, saat ini saya sedang berada di salah satu destinasi wisata di Bandung, tepatnya di Bandung Zoo. Memasuki libur natal dan tahun baru, Bandung Zoo menjadi salah satu destinasi wisata yang dikunjungi oleh banyak pengunjung. Tidak hanya dari Bandung, Bandung Zoo juga didatangi oleh wisatawan luar kota, salah satunya dari Jakarta. Untuk lebih lanjut, mari kita simak keliputannya berikut ini. Sejumlah tempat wisata menjadi pilihan untuk menghabiskan libur natal dan tahun baru. Begitupun dengan wisata kebun binatang Bandung Zoo. Memasuki minggu pertama liburan panjang, langsung diserebu ribuan pengunjung pada Senin pagi. Hanya dengan tiket Rp50.000 untuk weekdays dan Rp60.000 untuk weekend, kita sudah bisa menikmati kebun binatang nomor satu di kota Bandung tersebut. Pada minggu pertama libur, pengunjung Bandung Zoo mengalami lonjakan yang cukup signifikan dibandingkan sebelumnya, bahkan mencapai peningkatan hingga dua kali lipat. Tidak hanya warga Bandung, pengunjung juga datang dari luar kota. Pesona Bandung Zoo yang masih menjadi daya tariki itu menyuguhkan berbagai macam-macam satwa. Dan yang terbaru, kedatangan Harimau Benggala dan Harimau Siberia. Prediksi lonjakan kemungkinan hari ini atau nanti tanggal 31. Kita akan coba bandingkan seluruhnya nanti setelah tanggal 1. Kita lihat mana titik tertingginya, itulah nanti akan pembagi dari hari-hari yang akan rendah. Di dalam kita melakukan pelayanan lebih baik, jadi memang khusus untuk di Nataru ini ada beberapa titik yang kita tambal karyawannya, jadi kita pertebal di situ. Menariknya, tidak hanya memainkan satwa saja, Bandung Zoo juga menyediakan beragam wahana bermain dan suguhan varian menu yang bisa kita nikmati di Simba Resto & Cafe. Bagus sih, lumayan bersih, binatangnya juga lumayan banyak, ini baru masuk sih jadi belum melihat semuanya gitu. Tapi waktu itu sudah pernah ke sini gitu, itu lumayan banyak juga sih binatangnya, bersih juga. Di samping itu, alam yang asri dan pohon yang rindang yang meneduhkan, menjadi pelengkap menghabiskan waktu bersama yang tercinta di wisata Bandung Zoo. Di prediksi, Bandung Zoo juga akan teramai kunjungi hingga awal tahun 2024 mendatang. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Inspira TV melaporkan.